Hai teman-teman kembali lagi bersama saya di channel FNQ Oke di video ini kita akan belajar bagaimana cara mengetahsi aplikasi Google Chrome yang ada di laptop kita itu tidak bisa kita buka ya teman Sehingga disini untuk Google Chrome kita itu tidak bisa kita gunakan untuk browsing sama sekali ya teman Nah jadi disini ya teman contoh kasusnya itu apabila kita double click ya teman untuk membuka Google Chrome ini ya teman itu tidak mau terbuka ya Nah bagaimana ya teman untuk cara mengatasinya agar bisa kita buka lagi dan bisa kita gunakan untuk browsing disini langsung saja kita praktekan ya Nah di video ini ya teman saya itu akan bahkan 3 cara ya untuk mengatasinya langsung saja kita ke cara yang pertama ya teman Disini untuk yang cara pertama ya teman pastikan terlebih dahulu untuk Google Chrome kita itu sudah ada shortcutnya di desktop Windows kita ya seperti ini ya Nah kemudian caranya ya teman kita bisa klik kanan lagi seperti ini kita klik kanan di bagian Google Chrome ya teman seperti itu Kemudian kita beli saja bagian properties seperti ini Nah di bagian properties ini ya teman di bagian target kita bisa ubah saja ya yang paling akhir ya teman yang ini Disini silahkan teman teman tambahkan saja yaitu spasi kemudian strap 2 kali seperti ini Kemudian no strap lagi lalu sandbox seperti ini ya teman Ini pastikan untuk ketikannya itu sama persis punya saya ya teman nanti untuk tulisannya yang no sandbox ini ya Saya setakan di kolom deskripsi ya jadi teman bisa langsung copy saja ya agar tidak salah Nah disini langsung saja kita pilih apply dan kita pilih ok saja Kemudian langsung saja kita bisa unpin saja untuk Google Chrome kita yang ada di bagian text bar yang ini ya teman Kita klik kanan lalu kita pilih unpin from text bar seperti itu Kemudian kita pin saja yang ini kita bisa drag and drop ke text bar kita seperti ini ya Kemudian langsung saja kita coba buka saja untuk Google Chrome kita seperti ini ya teman Nah apabila ya teman teman itu tidak bisa menggunakan cara yang pertama disini kita bisa lanjut ke cara yang kedua ya teman Nah untuk yang cara kedua ya teman masih seperti tadi ya teman di bagian desktop dari Windows kita ya teman Di bagian shortcut dari Google Chrome ini kita klik kanan lagi ya teman seperti itu Nah disini silahkan teman pilih saja bagian open file location ya teman sehingga disini kita diarahkan di bagian file explorer kita Nah setelah terbuka di bagian file explorer ini ya teman disini langsung saja kita berfokus di bagian Chrome yang ini ya teman Disini silahkan teman klik kanan saja seperti itu lalu kita cari saja rename ya teman Kita pilih saja yang show more options seperti itu disini kita pilih saja bagian rename Nah disini ya teman silahkan teman tambahkan saja titik di akhir namanya seperti ini Kemudian kita enter saja atau kita klik ok Nah setelah kita ganti nama kita tambahkan titik di akhir namanya ya teman kita buat shortcut lagi kita klik kanan lagi seperti ini Kemudian kita klik kanan lagi ya teman maaf seperti itu Kemudian disini silahkan teman pilih saja yang show more option Seperti itu disini langsung saja kita pilih yang create shortcut ya teman yang ini kita klik saja Nah disini kita pilih saja yes seperti itu Nah setelah kita buat shortcut kita close saja untuk file explorer kita Disini kan jadinya untuk Google Chrome ada dua shortcut ya teman yang original yang atas ini kita hapus saja Kita klik kanan lalu kita pilih delete Kemudian yang baru ini ya teman kita rename ya kita klik kanan Disini kita pilih some more option kita pilih rename Nah disini kita ganti saja menjadi Chrome saja ya teman seperti ini Lalu kita enter Kemudian seperti tadi lagi ya teman kita unpin saja untuk Google Chrome yang ada di taskbar kita Kita klik kanan kita pilih unpin from taskbar seperti itu Kemudian kita pilih lagi yang Google Chrome yang ini yang baru ya Kita drag and drop saja ke taskbar kita Kemudian langkah selanjutnya langsung saja kita klik saja untuk membuka Google Chrome ini ya teman Apakah sudah bisa terbuka atau belum Nah disini ternyata untuk Google Chrome saya itu sudah bisa saya buka ya Namun apabila dengan dua cara tersebut ya teman namun tetap tidak bisa kita buka Kita lanjut ke cara yang terakhir ya Disini untuk yang cara terakhir kita bisa uninstall saja ya teman untuk Google Chrome ini ya Untuk cara uninstallnya kita buka saja start Kita buka saja setting Kita pilih saja bagian app seperti itu ya teman Kita pilih install app seperti itu Nah disini langsung saja kita cari saja ya Chrome seperti itu ya teman Yang ini ya teman Google Chrome kita klik lagi yang titik-titik yang ini Silahkan kalian pilih saja uninstall ya Kemudian silahkan tunggu saja hingga proses uninstall Google Chrome-nya itu selesai Nah setelah uninstall selesai ya teman Kemudian silahkan teman langsung saja install kembali ya Untuk Google Chrome-nya bisa menggunakan Microsoft Edge ya Seperti itu ya Langsung cari saja Google Chrome Kemudian pilih saja yang download Chrome seperti itu Lalu install saja seperti biasanya Maka nantinya ya teman untuk Google Chrome kita itu akan bisa kita gunakan Sebagaimana mestinya Oke teman-teman ya cukup sekian untuk tutorial singkat kali ini Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya Selamat menikmati